Intro Berakhirnya zaman S, membuat daratan-daratan yang semula terhubung menjadi terputus akibat naiknya tinggi muka air laut. Sejak saat itu pula, Bekantan atau Nasalis Larvatus terperangkap di pulau Kalimantan. Primata ini berevolusi dan menjadi monyet endemik wilayah Kalimantan serta mempunyai ciri berbeda dari primata pada umumnya. Bekantan memiliki hidung mancung seperti umbi menggantung dan perut yang buncit. Bekantan yang menjadi maskot Provinsi Kalimantan Selatan dan taman rekreasi dunia fantasi ancolan ini adalah fauna endemik pulau Borneo meliputi Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Bekantan sering disebut sebagai monyet berhidung panjang atau monyet Belanda karena memiliki ciri fisik berupa hidung yang panjang dan besar serta warna bulu atau rambut coklat kemerahan. Karakteristik fisik tersebut juga dikaitkan dengan mitos-mitos Bekantan oleh masyarakat sekitar habitatnya. Dalam bahasa Inggris, monyet berhidung panjang dinamakan Long Nose Monkey atau Proboscis Monkey. Oleh masyarakat lokal Kalimantan, Bekantan juga dijuluki Pika, Kerabelanda, Raseng, Bahara Betangan, dan Kahau. Primata ini telah ditetapkan sebagai fauna identitas Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan keputusan Gubernur Kalimantan Selatan No. 29 tahun 1990. Bekantan merupakan salah satu dari dua spesies anggota jenus nasalis yang terdiri dari dua subspesies, yakni nasalis larvatus larvatus dan nasalis larvatus orientalis. Spesies nasalis larvatus larvatus sebagian besar menghuni seluruh hutan Kalimantan, sedangkan spesies nasalis larvatus orientalis hanya terdapat di bagian timur laut Pulau Kalimantan. Satwa yang termasuk Ordo Primata ini berada di habitat Taman Nasional Gunung Palung dan hutan-hutan Kalimantan serta menjadi hewan primadona bersama orang hutan. Bekantan jantan adalah begantan yang memiliki hidung menonjol atau panjang yaitu sekitar 10 cm. Hingga saat ini belum diketahui apa fungsi hidung tersebut. Namun, sebagian besar dugaan disebabkan oleh faktor seleksi alam dan untuk menarik lawan jenisnya. Wajah monyet endemik Kalimantan ini berwarna kemerahan. Ukuran tubuh jantan dan betina pun berbeda. Monyet jantan tumbuh mencapai 75 cm dengan berat hingga 24 kg. Sedangkan monyet betina tumbuh mencapai 60 cm dengan berat hingga 12 kg. Ciri khas lain dari monyet bekantan ialah perutnya yang besar atau buncit akibat konsumsi makanan yang tidak seimbang. Selain memakan buah-buahan, monyet Belanda ini juga memakan biji-bijian dan dedaunan yang menghasilkan banyak gas pencernaan. Bagian mukanya tidak ditumbuhi rambut dan muka berwarna kemerahan. Panjang hidung lebih dari 10 cm dan ukuran hidung jantan lebih besar dari betina. Fungsi dari hidung yang panjang adalah untuk menarik perhatian lawan jenis serta disebabkan oleh seleksi alam. Bekantan termasuk primata diurnal yakni setua yang beraktifitas pada pagi hari hingga sore hari. Menjelang sore, monyet ini akan mencari pohon di tepi sungai untuk tidur. Anggota kelompok lainnya akan mengikuti pemimpin jantan dan tidur saling berdekatan. Monyet berhidung panjang merupakan primata yang hidup berkelompok. Dalam satu kelompok terdiri dari 10 hingga 20 ekor bekantan yang dipimpin oleh satu ekor bekantan jantan yang paling kuat dan bertubuh besar. Monyet langka ini adalah satwa arboril atau banyak menghabiskan waktunya di atas pohon dan jarang turun ke dasar lantai hutan. Primata endemik Borneo ini memiliki kemampuan bergerak di atas pohon yang sangat baik yakni dengan cara bergantung, berayun, melompat, dan gerakan-gerakan lainnya. Mereka banyak menghabiskan waktu di atas pohon secara berkelompok untuk tidur serta memakan buah-buahan dan daun-daunan. Selain itu, monyet merah ini juga mempunyai kemampuan berenang dan menyelam yang sangat baik karena memiliki selaput pada bagian kaki dan tangannya. Terkadang, monyet ini juga tinggal di daerah aliran sungai atau bahkan berenang dari satu pulau ke pulau yang lainnya. Bekantan juga mendiami hutan pantai, hutan bakau, dan rawa-rawa di Kalimantan. Bekantan sangat menyukai buah pisang dibandingkan sumber makanan lainnya. Akan tetapi, bekantan yang hidup liar umumnya lebih menyukai daun-daunan karena sumber makanan inilah yang mudah ditemukan. Selain itu, monyet langka ini terkadang juga memakan beberapa jenis rangga. Populasi bekantan dari tahun ke tahun selalu mengalami penurunan, terutama di habitat dekat sungai. Kawasan aliran sungai merupakan daerah yang paling rawan karena mengalami degradasi hutan tercepat akibat kegiatan manusia seperti penebangan liar, pemukiman, dan sebagai lalu lintas pengangkutan hasil hutan berupa kayu. Berdasarkan presentasi, bekantan yang berada di luar kawasan konservasi jauh lebih banyak dibanding di dalam area konservasi. 95% populasi monyet berhidung panjang ini hidup di luar kawasan konservasi. Sehingga, resiko keterancamannya semakin bertambah. Diketahui, populasi bekantan saat ini sekitar seribu ekor yang hidup di alam liar dan taman nasional di Kalimantan dengan perkiraan luas 29.500 km persegi. Bekantan jantan memasuki usia produktif ketika berumur 7 tahun sedangkan pada betina telah memasuki usia produktif pada umur 4 tahun. Dalam sekali reproduksi, umumnya indukan bekantan akan menghasilkan satu anak. Bekantan betina akan mengalami masa kehamilan sekitar 166 hari atau 5-6 bulan. Mereka biasanya melahirkan pada malam hari dengan bayi berwajah biru dan bulu hitam jarang-jarang. Kemudian, pada usia 3 atau 4 bulan, bulu tersebut mulai lebat dan berubah warna. Anak bekantan akan hidup bersama induknya hingga berusia 4 tahun atau 5 tahun. Kelompok bekantan yang berjumlah 10 hingga 20 ekor biasanya terdiri dari satu pejantan yang akan diperbutkan oleh betina-betina pada musim kawin. Monyet langka ini memiliki umur hidup yang pendek atau hanya sekitar 13 tahun di alam niar. Sedangkan jika hidup di habitat konservasi, usianya dapat mencapai 30 tahun. Populasi bekantan saat ini terancam oleh kegiatan perburuan ilegal dan kerusakan habitat alami hutan. Alifungsi hutan, ilegal logging, serta kebakaran hutan memberikan pengaruh terhadap populasi di alam niar. Menurunnya populasi bekantan akan berdampak pada turunnya kualitas lahan basah. Selain itu, juga berpengaruh terhadap rantai makanan dan menyebabkan penurunan populasi macan dahan Kalimantan. Perlunya aturan-aturan tegas dari pemerintah tentu sangat diharapkan agar kelestarian bekantan dapat terus terjaga. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor tujuh tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa. Bekantan merupakan salah satu satwa yang harus dilindungi. Selain itu, IUCN telah memasukkan bekantan ke dalam kategori terancam punah akibat hilangnya habitat hutan dan perburuan liar. terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!